Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud EMD menilai pertemuan Presiden terpilih Jokowi Widodo dengan pesaingnya dalam Pilpres Prabowo Subianto perlu dipandang secara positif. Sementara mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'rif mengimbau para pendukung dari kedua kubu untuk menghentikan perseteruan dan menyeluruhkan energinya untuk membangun bangsa. Kita melihatnya dari berbagai sudut ya, tapi baiklah kita melihat dari sudut yang positif saja bahwa itu bagus untuk sebenarnya memperjelas sikap kita, para pemimpin politik dan rakyatnya bahwa kita akan terus berjalan ke depan. Sangat positif dan itu yang ditunggu-tunggu, sehingga tadi komentar saya dengan salah satu TV swasta, plong, 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 sehingga sudah plong. Sehingga harus diikuti oleh pendukungnya, pendukungnya juga jangan lagi bersetru ya, sehingga polarisasi masyarakat Indonesia yang terjadi ya, Semua sudah terjadi sejak 2014, itu harus kita akhiri. Jadi energi bangsa jangan dipakai secara siasat.